Intro Pertama, kelapa mudanya nih Panas-panas gini, makan es di Semarang Ayo makan Intro Assalamualaikum, apa kabar sobat-sobat Jajanan rakyat, mari jajan Nah, jajanan rakyat masih ada di kota Semarang sob Di belakang kita nih ada salah satu kuliner Bentuknya gak makanan berat kali ini Kita mau makan es Es pancake Atau bahasa Belandanya es pancook Nah, tulisannya es panacook Ini ada di belakang sini sob Dia jualannya, tulisannya sih dari 1950 Ini legend banget kayaknya nih sob ya Daripada penasaran, langsung aja yuk kita jajan Tapi sebelumnya, yang ini dulu sob Mari jajan Ini rempahnya, oh masalah Ini ramuan yang termahal sebenernya Nah, sobat jajanan sekarang ngiliarin kita nih Mau pesan Nah, dengan pak siapa pak? Adi Pak Adi Pak, ini bacanya gimana pak? Panacook Panacook ya? Tulisannya panacook Tulisannya panacook Kalau orang mungkin sama sama pancake ya? Sama Kalau ini dari 1950 Iya Dulu udah di sini? Dulu di depan sana mas Cuma pindah-pindah tempatnya Cuma terakhir di sini baru 3 tahun Baru 3 tahun Ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa pak? Bukanya dari setengah 11 sampai jam 8 Nah pak, kalau bukanya hari apa aja pak? Bukanya Buka terus Buka terus Buka terus Bukanya dari jam setengah 11 sampai jam 8 sore itu Bisa berapa porsi itu pak? Bolanya Kalau ada aja, kalau 200 ada lah 200an porsi ya? Nah ini ada apa aja sih pak rasanya? Ada coklat, kelapa, durian Coklat, kelapa, durian, alpukat itu seporsinya berapa pak? Satu korsinya 3 sepors 16 ribu 3 sepors 16 ribu Kalau campur boleh? Boleh Kalau campur 4-4 nya jadi? Kalau 3 sepors kan Bisa rasa 4 bisa Oh gitu, 3 sepors bisa 4 rasa? Rasa ini bisa dimix Oh bisa dimix ya Kalau mix sama 16 ribu juga? Sama Bahan-bahannya apa aja pak? Kalau isinya ini pangkuk Isinya ini pangkuknya ya? Pancake ya? Dipotong-potong Ini agar Hager Sama roti Sama rotinya Roti-nya roti tawar ya pak ya? Roti-nya roti tawar Boleh ya pak? Saya pesen satu porsi pak Yang mix Ya Apa es keringnya juga bikin sendiri? Esnya bikin sendiri Oh berarti ini murni nih ya? Dari buah asli ya? Oke Nah ini nih Es Es puter Es puter ya? Es tungtung Es tungtung kok disini namanya ya? Bunyinya pak ya? Hager Cuman sekarang udah pake dong dong jadi Dari rupo ya? Dari Berarti dulu 1950 itu Pak Yono masih muter kali pak ya? Bukan Eh Pak Yono Dari kakeknya Oh bapaknya? Kakeknya Oh awalnya kakeknya Pak Yedno namanya Pak Yedno Terus diganti Pak Yono Udah pindah kesini? Eh udah Ditambahi gadu-gadu Dulu jual es aja Dulu es aja Sekarang gadu-gadunya terkenal juga ya? Nah ini Sepertinya nih 3 scoop nih Langsung aja kita cobain Makasih pak ya Nah itu gadu-gadunya nanti Kapan-kapan kita cobain Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Nah sobat jajanan Udah ada di depan kita nih Es pancook Nah ini ada Sudah dimix Ini rasa merah jambu ini Ini raksasa dan jagam kelapa muda, ini alpukat, mie coklat, dan durian isiannya tadi sobat-sobat jajanan udah lihat ya, ada roti, agar, dan pancake-nya, kita cobain dulu nih Sob sebelum makan, jangan lupa berdoa dulu amin, nah kita cobain nih Sob pertama, kelapa mudanya nih panas-panas gini, makan es di Semarang mantap banget Sob, ayo makan aduh, langsung adem rasanya, nih keringetan dari tadi muter-muter Semarang, langsung ketemu es yang legend ini kelapa mudanya, ternyata masih ada ini ya, masih ada potongan-potongan kelapanya, jadi mantep banget nah, kita cobain lagi yang lainnya nih alpukat nih Sob, nah ini alpukatnya nih Sob makan Sob wah, jadi bukan cuma rasanya doang yang mirip dengan buah tapi wanginya juga Sob wangi alpukat, wangi kelapa muda udah dapet kita cobain lagi yang coklat nih Sob yang paling menggoda nih, oi nah, tekstur esnya tuh gak lembut, gak kasar, jadi seperti ini teksturnya menurut saya sih pas banget nih ya ini es puter nih Sob, bikinnya diputer-puter nih, makan Sob hmm, wangi banget kelapnya ini, ini oke, ini oke, ini oke duriannya nih, yang paling, apa ya menurut banyak dicari orang ya Sob makan Sob wah, top semua dari keempat rasa esnya, semuanya gak ada yang ngecewain manisnya pas yang coklat manis banget enak rasa coklat terus wanginya dapet semua dan, ada tekstur-tekstur buahnya kelapa, alpukat itu ada tekstur buahnya pokoknya mantep nih, gimana rasanya kalau kita aduk ya Sob ya nah, ini harus diaduk-aduk dulu nih Sob wih deh bayangin Sob, dari 1950 ini udah pasti legend banget nih nih makan Sob hmm hmm aduh rotinya kan gurih ya kena es krim yang manis waduh, enak banget Sob hmm hmm lihat loh, saking panasnya udara di luar esnya langsung mencair Sob nah, kita cari pan cooknya nih mana dia nah, ini dia dapet nih nah, ini pan cooknya atau pancakenya makan Sob hmm hmm enak pan cooknya ini teksturnya kenyal rasanya agak-agak gurih gitu jadi, kalau pas kena sama es krimnya itu aduh, pas banget ini rasanya Sob apalagi kalau dicampur sama agar dan rotinya mantep Sob mantep Sob ini pantas jadi kuliner yang legendaris wow hmm hmm ini kalau udah cair begini pun masih enak nih rasanya nih ini kan udah cair nih ya ini masih enak rasanya hmm apalagi kalau kecampur ya hmm mantep banget nih Sob ini pan cooknya campur air es krimnya wah hmm mantep banget enak nih panas-panas denger sayup-sayup musik roncong wehehe makan Sob hmm hmm selain pan cooknya pan cooknya itu kan menu utamanya ya hmm si roti dan si agarnya ini ngasih rasa yang pas banget jadi ininya gurih ketemu manis ininya seger jadi pas banget Sob nih pan cook roti agar makan Sob hmm hmm wow hmm 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 karena pancake sendiri kalau di Eropa sana kan dibuat sarapan ya di sini kita campur-campur banyak topping dan es krim yang tentunya kalorinya cukup banyak jadi ini cukup bisa buat isi perut sebenernya seger lagi hmm hmm coklatnya itu wah keren banget Sob rasa coklatnya nih bener-bener kenceng banget rasanya kuat banget ini bau coklatnya itu strong banget manis banget hmm makan Sob hmm 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 mantep hmm 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 nah sedikit cerita soal es krim hmm kalau sobat-sobat tahu siapa yang menyebarkan es krim di seluruh dunia ini yaitu orang yang sering disebut menemukan benua Amerika yaitu Marco Polo jadi waktu itu Marco Polo bawa es krim dari Eropa ke dataran Cina dan keliling dunia akhirnya sampai ke Amerika dan semenjak itu es krim jadi mendunia Sob hmm aduh throws ini manis segar nih hmm Nah sobat jajanan udah mau habis nih Ini sisa pancake nya nih Ini saya udah bilang tadi ya Pancake nya itu agak-agak gurih Ketemu es krim yang manis nih Mantap buat sob Siang-siang gini Makan es krim Makan atau minum Makan es krim Segar banget sob Makan sob Aduh Ini jadi gurih nih sob Nah sebelum saya ngabisin makanannya Dan sebelum videonya habis Terima kasih buat sobat-sobat jajanan Yang udah menyaksikan video ini sampai selesai Dan buat yang baru menyaksikan video ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Dan buat sobat-sobat jajanan Yang punya rekomendasi kuliner Di kota manapun kalian berada Silahkan tulis di kolom komentar Insya Allah kalau ada kesempatan Kita datengin Kita jajan bareng Ayo kita jajan di pedang kecil Jajanan rakyat Mari jajan Ini rempahnya Masya Allah Ramuan yang termahal Ini rempahs Terima kasih.